Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan Mulai dari nikmat Islam, nikmat iman sampai nikmat sehat walafiat Tak lupa pula salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengan melafazkan Allahumma sali wa salim wa barik alaik Saudara-saudara dimanapun kalian berada Yang saya cintai karena Allah SWT Menjaga salat merupakan bukti kebenaran dan kejujuran dari iman seseorang Menjaga salat juga dapat memberikan banyak kebaikan bagi umat Islam Berdasarkan hadis riwayat Ahmad Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengingatkan tentang salat di suatu hari Kemudian berkata Man hafazu alaihi wa kanath lahun uwan Wala burhanan Wala najatan yawmal qiyamah Waman lam yuhafis alaihi ha Lam yakullahu nur Wala burhanun Wala najatu wa kana yawmal qiyamah Ma'aqorun Fi'wa fir'aun Wa haman Wa ubayyi Wa ubayyi bani khalaf Siapa saja yang menjaga salat Maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan Dan pada hari kiamat nanti Dia akan dikumpulkan bersama Qorun, fir'aun, haman, dan ubay bin khalaf Hadis riwayat Ahmad Wahai saudara-saudari siiman Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang melalaikan salat Berarti dia telah mengukuhkan dirinya Untuk dikumpulkan di padang wasyar bersama para tokoh kekufuran dan kebatilan Apabila seseorang selama hidupnya telah merelakan dirinya sibuk dengan sendagural Dan mengikuti para tokoh sesat serta penyeru kerusakan Maka dia di akhir di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang semacam dirinya Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya memohon ampun Batok kelapa menjadi barah Terbakar semua tersisa hancuran Wahai saudara seiman senegara Saya ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan Akhir kalan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!